Hai Assalamualaikum Oke, mengawali tahun 2024 Ada tukang ikan lewat Memulai tahun 2024 ini Aku tentu saja seperti Pecinta tanaman lainnya Aku sudah punya wishlist Kalau misalnya teman-teman juga belum punya wishlist Mungkin bisa sama-sama Bikin wishlistnya sama aku Sambil nonton video ini Sebelum aku bikin Aku ingin ingatin ke teman-teman Untuk memberikan dukungannya ke Palestina Dalam bentuk sekecil apapun Intinya lakukan apapun Untuk membantu kemerdekaan Palestina Oke, jangan lupa ya teman-teman Bergonia, Calatea, Alokesia, Keladi Gak akan ada di wishlistku Bukan karena aku gak suka Aku cinta banget sama beberapa jenis dari mereka Cuma mereka kayaknya gak bahagia Tinggal di tempatku Aku gak bisa ngerawatnya Jadi bukan salah mereka Aku yang gak bisa ngerawatnya Maaf kalau deket banget ya Cuma ini hujannya deras guys Tapi kan bagus juga ya Ada kayak back sound hujatnya gitu Oke, kita mulai dari wishlist pertama aku Wishlist pertama aku adalah Ficus Ruby Ficus Elastica Ruby Kalau teman-teman gak tau Ficus Elastica Ruby Seperti apa Really beautiful Aku awalnya Kalau antara ngambil dia Atau ngambil Ficus Tineke Tapi setelah aku pikir-pikir Sepertinya aku ambil Ruby Ini ada tiga nih Disitu ada lemon ya Ficus lemon Yang disini itu Burgundy ya Burgundy Nah yang di tengah ini Ficus Ruby Cakep banget guys Nah ini kalau misalnya Kalian bisa posisikan dengan tepat Kalian bisa dapat kayak Merah-merah sedikitnya Kayak gitu Terus tapi lama-lama dia akan mudar Jadi mirip Tineke malah kan Tapi Which is good Nah yang ini kalau gak salah Tineke tuh kayak gini Lebih ke putih Ke krem kayak gitu Nah kalau Ruby tuh Dia lebih ke yang kayak Merah tadi yang aku tunjukin Wait Nah kayak gini Dia bisa merah banget Aku suka banget Next Monstera Marmorata Oke Ini sebenernya aku gak terlalu tertarik Sama Monstera Marmorata Karena aku ngerasa dia tuh Kayak versi Matchernya Sirih Gading Tapi temen Temenku di IG bilang Gak gak sama Gitu kan Dia malah gak terima banget Pas aku bilang mirip kayak gitu Jadi Ya Aku jadi penasaran juga Apalagi harganya sekarang Udah Lebih terjangkau lah Daripada Waktu pandemi kan Gila banget harganya sekarang Udah Ya masih bisa aku jangkau lah Monstera Aurea ya Aurea Atau kita disini bilangnya Marmorata Let's see Parigatanya kuning Nah ini dia What do you guys think Kadang beberapa tanaman itu Butuh Dilihat langsung di depan mata ya Baru suka Aku jarang sih Bukan jarang sih Gak pernah lihat Di nursery Makassar Ada yang jual Marmorata Jadi aku belum tahu Aku butuh Lihat langsung Oh ini cakep banget sih Biarpun kalau misalnya I have to choose Farigata putih Atau kuning Aku tuh lebih pilih Farigata putih Tapi Let's see Banyak tanaman-tanaman Yang mengejutkan Buatku Pas dia sampai ke rumah Gitu loh As aku lihat di foto tuh Kayak bias aja Pas udah sampai tuh Kayak cantik banget Tapi ini keren sih Bayangkan lah Ber Daunnya split Terus dia punya Fenestration Terus dia juga Cakep lah Dan tentu saja Yang berikutnya adalah Aku belum punya Monstera Farigata Yang biasa Monstera Farigata Albo Farigata Yang biasa Aku belum punya Sampai sekarang Jadi ya Tentu aja Itu juga masuk ke Wishlist aku Aku sudah punya Monstera White Tiger Tapi aku cacah Karena Daunnya tiba-tiba Malah jadi putih Semuanya Terus hangus Jadi aku pikir Udah lah cacah aja Akhirnya aku cacah Aku juga udah punya Monstera Thai Constellation Itu aku gak nyesel belinya Wah cakep banget Guys Cakep banget Kalau teman-teman belum punya Monstera Thai Constellation Please beli Tapi sebisa mungkin Teman-teman beli yang Jadul ya Jangan beli yang sekarang Sekarang itu jadi banyak banget Di pasaran Monstera Thai Constellation Tapi itu Sependek yang aku tau Adalah indukan baru Which is dia itu kayak Lebih lemah Lebih gampang Root rot Terus Eh gitu lah Gak segagah Thai jadul Katanya Punyaku sih yang Baru ya Bukan Thai yang jadul Tapi kalau misalnya Teman-teman belum beli I suggest you to buy Jadul one Aku juga pingin Monstera Obliquia Oke Monstera Obliquia Monstera Obliquia ini Aku suka karena Karakter daunnya Karakter daunnya aja sih Meskipun awal Gak takut-takut Waktu orang bilang Dia butuh humidity Yang cukup tinggi Tapi Aku ngerasa Mungkin dia agak Sama dengan Dan Sony Jadi aku masih Lumayan pede But you can see the leaf Unik banget kan Liat lah Kayak Bolongnya itu Lebih gede-gede Terus kayak aneh Aku ngerasa kadang Kalau kita itu di eksterior Kayak gini Kita punya ruangan Itu tuh butuh banget Karakter daun yang beda-beda Aku tuh kan Kalau teman-teman tau Selera tanaman aku tuh Yang kayak gini nih Yang kayak begini Yang kayak verukosum Verukosum Kayak gloriosum Yang filorenen banget Tapi kalau misalnya Kita susun itu Kita bener-bener Butuh sesuatu yang Menjuntai Butuh sesuatu yang Punya karakter Beda gitu Supaya kita nyusunnya Bagus dan enak Dilihat gitu Kayak Ini teman-teman bisa lihat disini Terus tiba-tiba ada speknumos Disitu kan karakternya Beda banget Dan dia gambarnya Jadi bagus banget gitu Eh Jatuhannya jadi enak Dilihat gitu nyusunnya Eh enggak sih Enggak Cakep banget kan Keren sih dia Kayak Bawa kita ke Zaman purba kala Gitu bukan sih Ya rasa-rasa Purba kala gitu Oke Got it Domestikum variegata Oh This is Bagus lah ya Dia kayak filorenen emmerlac Bentuk daunnya Kayak filorenen dark lord Juga daunnya Cuma dia Parigata Hmm Kalau misalnya Ini tuh mengingatkan aku Juga sama painted lady Mungkin kalau disuruh pilih Antara domestikum Dengan painted lady Aku lebih pilih domestikum Karena ini Cakep banget ya Dia kayak lemon Kayak Jeruk Peace Warnanya Which is nice Lumayan Lumayan suka Atau ini juga Ngingetin aku Sama filorenen Violin Violin ya Cuma Dia kayaknya Violin itu Lebih sexy Bentuknya Lebih ke biola Tapi kalau ini Bentuknya kayak Biasa Tapi kalau disuruh pilih Antara domestikum Deman violin Variegata Mungkin aku lebih pilih Violin variegata Kali ya Karena Lebih sexy aja Bentukannya Daunnya Violin dan undressen Ya It reminds me of Pink princess Cuma kayak Lebih Galak aja Warnanya Ya Itu juga Aku pengen punya Semuanya White knight White wizard White princess Andresen Tapi kalau Kayak pink princess Yang ada Variasinya Kayak galaxy Kayak black cherry Kayaknya Aku Enggak terlalu Ngincer Tapi kalau misalnya Kayak variasi Kayak white wizard White knight White knight Aku udah punya Dan dia baru muncul Coba varigasinya Setelah sekian lama Setelah aku ancam Buat Caca Akhirnya dia Memunculkan varigasinya Guys Luar biasa White princess Berkali-kali Aku lihat White princess Keren banget Ini juga Andersen Keren banget Let me show you White princess Cakep Ini varigasi Salah satu varigasi Yang aku suka Ada merah-merahnya Terus ada pink Terus ada hija Menurut aku cakep Mari kita lihat White princess Oh iya Ini cakep sih Asli Cakep kan Menurut aku Dia lebih banyak Ke putihnya Ada pinknya Ada hijaunya Which is really good Mungkin Kalau kalian Plain parent Laki-laki Mungkin Kurang terlalu suka Yang ada pink-pinknya Gini But It's good Aku suka sih Next Yang ada di list aku adalah Philodendron El Chokoret Chokoret Banyak dari teman-teman Yang bilang Aku itu Suka Verocosum Karena aku Belum punya Monstera Varigata Aku udah punya Verocosum Waktu itu Sampai gede Aku rawat Biarpun Sekarang udah gak ada Karena aku cacah Habis sampai botak Terus aku coba Popragasi Jagal semua Setelah aku punya Monfar Aku masih Lebih suka Verocosum Percaya gak Percaya Menurut aku Tanaman yang Paling Seksi Itu adalah Verocosum Dan ini aku Mau beli lagi Karena udah mati Yang kemarin kan Dan harga Verocosum Alhamdulillah Semakin terjangkau Dan itu adalah Satu-satunya Tanaman yang Aku pengen Beli Lebih dari satu Saking sukanya Aku suka Fiturnya Daunnya Bentuk Daunnya Stemnya Periulnya Cakep Menurut aku Tapi kan Selera tanaman Orang beda-beda Dan Ini El Chocorate Adalah sejenis Ya Pokoknya Aku kan Suka tanaman Yang kayak gitulah Melano Gloriosum Glorios Gagas Termasuk El Chocorate El Chocorate Ini dulu Mahal Banget Guys Mahal Banget Sekarang Aku Alhamdulillah Dicariin Dan Lewat Sayur Nah aku kemarin Baru dicariin Dan Alhamdulillah Dapet El Chocorate Kalau teman-teman Belum tau Filodenan El Chocorate Itu inilah Dia perwujudannya Belakangnya Itu Sangat Chocorate Si Si Cakep Banget kan Biarpun bagian Belakangnya Doang Si bagian depannya You can see Biasa aja Sebenernya Lebih mirip Kayak Splendid Atau Glorios Tapi Dia Selera tanamanku Yang begini Guys Mau gimana lagi Gitu kan Majestik Seleraku Emang kayak Gitu-gitu kan Nah liatlah Aku suka banget Tanaman yang punya Gurat Hologram Gitu Perukosum Sangat punya itu Yes Dia sangat punya itu Dan liatlah Bentuknya itu Yang kayak Heart Ini banget Ya iyalah Namanya aja Filodenan Kan Filo Udah jelas-jelas Artinya Itu cinta Hati It is Elcocoret Itu tanaman Yang aku gak Nyangka Aku bisa Dapet Lokal Tapi ternyata Sekarang Udah lumayan Merambah Ada Elcocoret Fusi Inilah The daunan Idol aku Kayak begini Bentukannya Cakep Guys Cakep Banget Ada Ficus Satu lagi Yang aku suka Aku Tau Aku gak Tau Teman-teman Udah Pernah Denger Denger Atau Belum Ficus Verena Oh Yeah Look at that Lihatlah Daunnya Oh Ini juga Alasan aku Ngambil Tineke Tineke Itu kan Lebih Cendung Ke putih Ke krem Gitu Kan Tapi Ini Lebih Splash Gak Splash Lebih Ke Eh gitu Lebih Kayak Dilukis Dan Ada Pink-pink Di daun Baru Sedikit Which is Really nice Cokep Banget Aku Udah Ada Lihat Tapi Harganya Masih Mahal Dengan Ukuran Yang Kecil Kita Tau Kan Ficus Lebih Ketanaman Yang Bakal Gede Vicus Itu Bisa Gede Banget Dia Masih Keluarganya Beringin Beringin Can you Imagine Dia Beringin Kalau Ditanam Langsung Di tanah Dia bisa Gede Banget Segede Bangunan Aku Pernah Lihat Di Bali Sana Gede Banget Ampe Aku Gak Percaya Kalau Itu Ficus Cakep Banget Ya Oh Ya Lihatlah Varigasinya Guys Dan Ini adalah Kumpul Kumpulannya Ada Burgundy Ada Ruby Ada Tineke Dan Ada Lemon Kalau Teman-teman Udah Berpikir Kenapa Aku Suka Ficus Ficus Satu Gak Gampang Mati Menurut Aku Yang Elastica Jangan Ficus Yang Viola Itu Katanya Susah Di luar Susah Tapi Aku Belum Pernah Punya Katanya Disini Gampang Karena Tropis Ficus Itu Daunnya Tebal Dan Punya Daun Yang Tebal Varigasi Oh Keren Tebal Bervariasi Makanya Aku Suka Hoya Nah Tapi Awasan Aku Gak Punya Hoya Aku Udah Punya Cukup Banyak Hoya Satu Kedua Aku Belum Nemu Lagi Hoya Yang Khas Yang Khas Yang Unik Banget Oke Next Furodenden Josebuono Ini Aku Belum Punya Tapi Kita Bisa Punya Dupes Dupes Itu Furodenden Paraiso Verde Aku Heran Kenapa Paraiso Verde Ini Dulu Pernah Mahal Padahal Pertumbuhannya Lumayan Cepet Menurut Kau Harusnya Tanaman Yang Punya Pertumbuhan Cepet Itu Enggak Semahal Oh Ini Cakep 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 Banget Josebuono Dia Enggak Gengli Dia Enggak Gengli Kayak Paraiso Verde Which Really Nice Paraiso Verde Cakep Tapi Aku 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 Sangat Gengli Genglinya Agak Menyebalkan Next Anturium Dorayaki Aku Belum Punya Anturium Dorayaki Aku Ngeliatnya Lucu Banyak Anturium Dorayaki Ini Aku Ambil Ini Karena Aku Punya Anturium Clariverneum Yang Aku Suka Banyak Karena Bentuknya Cantik Banyak Kelari Itu Cakep Banyak Dan Dorayaki Aku Suka Karena Dia Bulat Lucu Hati Tapi Gendat Gitu Gitu Lucu Bukan Lucu Which Is I Love Ini Silver Blast Next Ada Joy Bi Seluruh Itu kan Saking Mahalnya Jopi UPI Dulu Saking Mahalnya Philodanum UPI Itu kan Kita Bisa Beli Dubes Nya Kayak Mexicanum Philocode Terus Apalagi Unik Banget Aneh Tapi Unik Kalau Misalnya Kita Taruh Di Taman Kita Terus Dia Bikal Ngasih Karakter Yang Mantep Tulang Ikan Atau Apa Ini Gak Tahu Bentuknya Ini Joypy Oh Ya Karena Kalau Tadi Dia Foto Cuma Kayak Gini Ini Lebih Mirip Ke Vidodan Apa Itu Namanya Aku Lupa Saking Lama Yang Gak Bikin Video Foto Kalau Misalnya Cuma Gini Doang Ini Mirip Hoto Tapi Kalau Dilanjutin Sampai Bawah Yes Dia Kayak Joypy Which Is Keren Ini Jelas Masuk Di Visus Aku Karena Aku Suka Daunnya Yang Agak Unik Dan Aneh Skin Dapsus Rubicon Skin Dapsus Aku Baru Dikasih Tahu Kalau Bacanya Bukan Skin Dapsus Tapi Sindapsus 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 Ini Tanaman Yang Aku Suka Banget Aku Udah Punya Nggak Pernah Kecewa Sama Mereka Dari Mulai Warnanya Teksturnya Cara Tumbuhnya Apalagi Kalau Teman-teman Pernah Lihat Sindapsus Borneo Itu Unik Aneh Keren Keren Ada Yang Stabilo Teman-teman Pernah Lihat Di Wisus Aku Cuma Nulis Skin Dapsus Sindapsus Rubicon Tapi Sebenarnya Secara Keseluruhan Skin Dapsus Itu Aku Ngerasa Worth To Collect Ada Yang Stabilo Gitu Dia 3D Banget Mana Ya Oh Ya Dia Kayak Sisi Ular Kan Keren Banget Ya Intinya Skin Dapsus Punya Banyak Varian Yang Keren Banget Dan Aku Nggak Tahu Apa Dia Asi Tanaman Asi Indonesia Mungkin Ya Pokoknya Dia Banyak Banget Di Borneo Singgonium Chiapensis Gak Jadi Bersin Ini Aku Pernah Lihat Langsung Si Singgonium Chiapensis Aku Punya Yang Frosted Heart Which Is Cakep Banget Aku Udah Punya Gede Terus Tiba Tiba Aku Cacah Terus Tiba Tiba Sisa Dua Dan Kalau Gede Itu Daunnya Cakep Banget Tebel Bukan Tipical Singgonium Yang Biasa Kita Lihat Tipis Terus Bentuknya Kayak Arrow Gitu Nggak Dia Lebih Ke Heart Lihat Aja Keren Banget Terus Tebel Aku tuh Nggak Selalu Merasa Tanaman Farigata Itu Lebih Cakep Daripada Tanaman Hijau Aku Kadang Ngerasa Tanaman Yang Hijau Banget Itu Better In Some Ways Tapi Farigata Aku Aku Cakep Banget Strawberry Shake Ini Salah Satu Tanaman Yang Dilihat Langsung Cakep Aku Pernah Lihat Ini Waktu Main Kemal Lino Pas Jadi Siap Fancy Mirip Mirip Dengan Frosted Heart Apa Frosted Heart Itu Versi Varigasinya Nggak Tau Karena Setau Kone Ada Juga Nih Singgonin Siap Fancy Yang Varigated Dan Frosted Heart Itu Varigasinya Nggak Seperti Ini Guys Florida Beauty Yes Aku Belum Punya Florida Beauty Florida Ghost Ada Banyak Banget Tapi Aku Belum Punya Florida Beauty Florida Beauty Kayaknya Aku Nggak Usah Munculin Gambarnya Lagi Florida Beauty Cakep Banget Si 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 Dia Mirip Dengan Florida Ghost Cuma Varigasinya Itu Permanen Nggak Seperti Florida Ghost Yang Varigasinya Itu Muncul Pas Awal Doang Gitu Ya Cakep Banget Sini Di Dukung Sama Bentuk Yang Keren Oh Sekarang Juga Ada Banyak Sini Adanson Ya Adanson Ya Yang Adanson Ya Yang Varigata Yang Japan Lab Karena Aku Banyak Dengar Gossip Yang Lokal Itu Agak Lebih Kayak Keriting Terus Varigasinya Kurang Enak Aja Gitu Kurang Mantep Aja Gitu Nah Oke Wishlist Aku Itu Teman Teman Udah Lumayan Banyak Kayak Jangan Tau Banyak Juga Karena Lahan Aku Terbatas Jadi Aku Bener Bener Harus Pilih Pilih Tanaman Yang Bener Aku Suka Aja Dan Aku Makin Kesini Makin Tau Karakter Tanaman Yang Aku Suka Itu Kayak Gimana Dan Mungkin Aku Bakal Fokus Kesitu Oke Sepertinya Itu Yang Bisa Aku Share Terima